Yang kita mau bahas kali ini adalah speaker yang jarang kita pasang, karena ini by request. Jadi pemiliknya langsung sebut merek. Saya kepengen pakai produk selo katanya, yang ukurannya seperti Twitter, tapi suaranya seperti full rank. Cukup terang, dapet semua. Kalau tadi agak lebih lembek begitu tambahin subwoofer, baru. Hai Imaging Gang, kali ini kalian masih menonton channel Youtube Cas Audio yang membahas seputar otomotif dan audio mobil. Di kesempatan kali ini kita mau jelasin pemasangan audio di mobil HR-V yang terbaru. Untuk pengerjaannya itu bukan yang ribet-ribet, tetapi tentunya kita mengutamakan kualitas yang baik, serta mencari kesan panggung yang ideal, dan terkesan seolah-olah musiknya itu seperti di atas dashboard. Karena dashboardnya itu dianggap sebagai penggantinya sebuah panggung. Nah, unik. Tentunya kalau di dalam mobil itu banyak PR-PR yang waktu tuning itu harus diperhatikan. Yaitu untuk mendapatkan suara mid yang seperti di atas, tentunya lebih baik menggunakan 3W atau sejenis full rank. Yang kita mau bahas kali ini adalah speaker yang jarang kita pasang, karena ini by request. Jadi pemiliknya langsung sebut merek. Saya kepengen pakai produk selo katanya, yang ukurannya seperti Twitter, tapi suaranya seperti full rank. Oke, itu adalah full rank yang tadi saya maksud. Nah, untuk full rank-nya ini adalah selo solution. Nah, pemasangannya untuk kali ini juga dilengkapi dengan satu buah prosesor, yaitu dari selo juga. Tipenya adalah selo magic 4. Ini dia nih guys. Jadi kita mau tambahkan subwoofer bawah bangku dari JBL Bass Pro SL2. Nah, subwoofer ini suaranya haji banget nih guys. Kita juga tidak ketinggalan harus menggunakan perdam. Jadi kali ini kita mau menambahkan perdam yang lagi trending banget di tempat kita, yaitu ESP. Oke, kita langsung ke mobil, ke proses pemasangannya. Nah, ini kita waktunya mau memperdengarkan hasil suara speaker, speaker selo solution. Nah, dengan prosesornya magic 4. Ini tipe baru, jadi kita juga baru download software-nya tadi. Dengan tampilan ada perubahan dari yang lama ya, secara pewarnaan dan juga tampilan software-nya. Tapi kita bukan mau bahas itu, karena ini pertama kalinya kita pasang dengan mobil HR-V. Speaker pintunya juga nggak diganti, hanya ditambahkan perdam. Jadi, 4 pintu perdam, lalu DSP selo magic 4, dan subwoofer bawah bangku JBL. Head unitnya juga standar. Nah, ini jenisnya full range, tapi ukurannya teeter, 1 inci lebih, jadi kecil banget. Nah, ini full range-nya kita cutting versi charge audio ya. Nggak tahu teman-teman cutting berapa. Boleh, mungkin mau 1 kilo boleh, mau 600 boleh. Tapi kita cari terbaik dengan ketemu mid-bus bawaan mobil, ini adalah 805, ya. 800 lah kita bilang, slope-nya minus 12. Nah, kanan-kirinya sama. EQ saya nggak usah jelasin, karena EQ-nya berbeda, kanan dan kiri. Lalu channel 3 dan 4 adalah mid-bus. Fan pass-nya itu kita bikin 55, slope pass-nya 805. Nah, jadi ketemu yang tadi ya, yang head pass. Ini nggak ada gap. Jadi, selalu kita bilang, setting itu dicari. Bukan harus ada gap atau harus numpung. Nah, ini ketemu titiknya. Slope-nya minus 18 GB, atas-bawah sama. EQ-nya beda. EQ-nya bedanya jauh, kanan dan kirinya. Nah, untuk delay, ini tanah sub di bawah bangku. Twitter kiri 3.003, Twitter kanan 4.011. mid-bus, lalu mid-bus kiri 2.310, mid-bus kanan 3.297. Subwoofer 0. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selalu EQ-nya beda-beda ya. Nah, ini langsung aja nih. Kita mau dengerin sebaik apa, sehebat apa. Karena dengan full rank ukuran 1 inci lebih. Kita dengerin dulu posisinya dulu. Seperti biasa, track 5. Far, center, mid. Center? Center, far, mid. Oke. Nih, langsung saya kasih penilaian. Far, center, mid. Center, far, mid. Jadi, waktu kita mendengarkan far, center, mid. Pertama, lungkasnya dapet. Artikulasinya terdengar lebih enak. Energinya juga dapet. Nah, ini pentingnya sebuah raksikan yang harus diperhitungkan. Jadi, kalau mau upgrade simple, selo tipe solution ini juga merupakan satu jawaban. Tentunya ada plus minus. Tapi, saya bilang worth it dengan harganya. Yang harganya di angka 2 jutaan. Hitungannya full rank. Ketemu dengan speaker standar itu nyambung. Tadi, waktu far, center, mid itu cukup ideal. Kita nggak bahas detail-detailnya. Pasti beda dengan speaker yang full rank. Yang harganya lebih di atasnya. Itu pasti beda. Tapi, untuk sistem ini. Begitu denger, far, center, mid. Sudah enak didengarkan. Nah, kita dengerin suara angklungnya. Seperti apa ya. Ini letak kiri. Track berikut. Ya, kenongnya. Kanan. Center. Nah, ini asik. Semua instrumen sudah naik banget pada posisinya. Dan, mid bass-nya walaupun nggak yang tebal-tebal banget. Tetapi, mencukupi. Jadi, antara high frequency, mid, mid bass itu nutup rata semua ya. Dapet semuanya. Untuk subwoofer nanti akan didengarkan pas denger tonal. Lagu yang lebih lengkapnya. Nah, untuk lagu berikut, kita dengerin track 20. Nih, lagunya unik. Jembatan merah, sungguh indah, bergagal gedung merah. Oke. Tadi saya pergenarkan dengan lagu yang cukup unik, Jembatan Merah. Musiknya asik. Dari low frequency sampai suara simbal ke twitternya. Wah, keluar semua. Ini happy dengarnya. Nah, berikutnya track biasa yang sering kita pakai lagi. Track 2-1 ya. Oke. Nah, kita sekarang dengerin lagi. Kita dengerin yang rada ngebass. Musik. Hidup banget nih. Asik tuh. Cukup terang. Dapet semua. Untuk subwoofer seperti biasa, nih. Kalau kurang tinggal senggol sedikit sini. Nah, langsung naik tuh. Saya gedein lagi. Musik. Kalau tadi agak lebih lembek begitu tambahin subwoofer, baru. Gedein lagi. Musik. Gedein, gedein, gedein. Musik. Jadi, waktu bangun mobil, macem-macem ya. Sekarang banyak speaker merek A, B, C, D gitu. Ini, cello itu produk lama. Tapi, merupakan produk yang sering upgrade. Jadi, ada full rank yang 2,5 in, pakai OSIN-nya juga. Nah, ini salah satu full rank yang jadi andalan rasanya. Nah, ini salah satu pengalaman untuk memasang prosesor dari cello Mavic 4. Nah, dibantu dengan full rank-nya. Kalau full rank-nya rasanya udah keluaran lama. Tetapi, saya baru mencoba melakukan pemasangan dengan ketemu prosesor yang satu merek. Nah, overall sih mendengarnya happy aja ya. Suaranya lengkap. Cuman, harternya masih kurang energi. Tapi, bagus. Bukan jelek ya. Kalau dibandingkan dengan hitungan harga segala macem, ya worth it lah. Layak untuk dipergunakan untuk yang upgrade tipis-tipis saja. Contoh, di mobil ini kalau nggak salah nih, perdam 4 pintu, prosesor, lalu pemasangan speakernya segala, itu cuma 12 jutaan. Jadi, masih bisa dibilang sangat ideal. Nah, sampai di sini tentang setting dan pemasangannya untuk mobil HR-V ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian semua yang selalu mendukung charge audio, jangan bosen. Kalau mau, tanya-tanya audio nomor kita di bawah sini. Dan, pesan saya setiap mau melakukan upgrade mobil, tujuannya mau bangun musik yang seperti apa, genre-nya apa, sampaikan terhadap instalatur kalian semuanya. Terutama yang pemula. Kalau yang sudah biasa, nggak usah ditanya. Sudah, biasanya datang, saya mau merek ini, speakernya ini. Wah, itu namanya sudah pemain. Tapi, ini kita berbagi ya. Buat teman-teman yang belum pernah upgrade mobil, tapi ragu, seperti itu saran dari kita. Syukur-syukur ke charge audio. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dukungannya. Pokoknya, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro. Epegig. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax